Terima kasih. Pergi bocah itu dari sini. Biar aku yang menghadapi dia. Baik, aku. Aku harus mendapatkan lima serah sana. Sebelum dikali King Bo lebih jauh. 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 Berarti, aku tidak mungkin menghadapi dia. Aku yakin, mereka pasti masih ada di sekitar sini. Lakukan sesuatu, Kak, sebelum perempuan itu bisa melihat kita. Baik, ini. Akhirnya perempuan itu bisa lenyap juga, Kak. Ya, benar ini. Ayo, sebaiknya kita cari tempat yang lain. Burak si rumah. Bicara kamu, percuma kamu, percuma kamu bersemedu. Karena selamanya kamu akan menjadi pecondang. Bicara apa kamu, si rumahnya? Berani sekali kamu menghinaku. Kami tidak menghinamu, murat si rumah. Tapi bukti yang mengatakanmu. Bukankah kamu baru saja dikalahkan oleh Mahesah? Itu artinya, kamu hanya seorang pecundang. Totok mulutmu. Atau aku sendiri yang akan menghungkannya. Terima kasih telah menonton. Tiga. Dasar bodoh. Sesama teman saling bertarung. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Mereka yang memulainya lebih dahulu. Murak si rumah. Bukankah kamu yang memulai menyerang kami? Diam. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kalian siapkan tenaga kalian. Kami selalu siap. Tapi untuk kamu. Nanti juga kalian akan tahu. Terima kasih telah menonton. Siapa kamu? Dan mau apa kamu kemari? Ikutlah denganku, Raden. Aku tidak akan melengkai mu. Jadi kamu yang menculiku? Harap kamu bisa menculiku. Jangan coba-coba melawanku, Raden. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Jangan lupa buat kamu yang bagus. Lupa buat kamu yang bagus. Dan pergi cari keemasan. Jangan lupa buat kamu yang bagus. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Apapun yang terjadi, aku akan mencoba melaui waya. Berikan anak itu. Untuk apa? Dia bukan hak. Baiklah. Aku akan memaksamu. Kami menghadap Gusti Ratu. Bagaimana dengan tugas kalian? Apakah kalian berhasil menemukan Radian Kian Santang dan Nima Serara Santang? Ampun, Gusti Ratu. Kami belum berhasil menemukan mereka. Belum berhasil menemukannya? Lantas kenapa kalian kembali? Ampun, Gusti Ratu. Kami diperintahkan oleh Gusti Prawu untuk pulang ke istana. Karena istana sedang kosong. Jadi selama ini, yang menahanmu adalah uakmu sendiri. Benar, Ayang Resil. Cucuku Radian Surawi Sesa. Tolong jangan ceritakan hal ini kepada Ayah Handamu. Sebab kalau beliau sampai tahu, pasti akan marah dan terjadi pertikaian. Baik, Ayang Resil. Sekarang kau sudah tahu siapa uakmu sebenarnya. Mulai saat ini, aku berharap engkau bisa merubah sikapmu dan belajar lebih kiat lagi. Engkau ini adalah seorang calon raja di Bajajara. Gelar. Semua keputusan berada di tanganmu. Baik, Ayang Resil. Aku akan merubah sikapmu dan berjanji akan mematuhi pintah Ayang Resil. Terima kasih, cucuku. Aku tidak bisa terus berdiam diri seperti ini. Sementara putra dan putri kebelum jelasan sikapnya. Aku harus pergi. Aku harus mencari mereka. Ayo menuju! Ayo menuju! Kemana kau sebarang? Sudah seharian aku tidak melihatnya. Di kamarnya pun tidak ada. Apa jalan-jalan dia berada di tanganmu? Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Prajurit, ada apa dengan mereka? Mereka kebijakan, Gusti Ratu. Sepertinya mereka baru saja bertanggung dengan seseorang. Ini pasas dukungan Kakak Subanglarang. Aku hafal betul. Sepertinya Kakak Subanglarang diam-diam keluar dari sana. Pasti untuk mencari masalah kesana. Kasian sekali, dia. Aku harus segera menuju.